Alhamdulillah, kami dari DPP sejak hari 2 April sudah diinstruksikan untuk membutuhkan penergaran dan kami mulai hari ini di Kota Banjar sudah membentuk meskipada Kota Banjar untuk mempersiapkan rekrut kadar terbaik baik dari internal maupun dari eksternal untuk kita musuh sebagai calon wali kota atau wakil wali kota ini terbuka ya ya, kami partai yang intrusif kami terbuka kami berharap di luar sana yang tidak berkesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon wali kota atau wakil wali kota daripada melalui independen partai sudah memiliki perangkat yang cukup ya, sehingga kami dari PKB ini mengajak dan memanggil kader-kader terbaik Kota Banjar dan sekitarnya untuk bersama-sama memaju di Pilkada Kota Banjar tahun 2014 mulai kapan ya penjaringan itu Pak? hari ini kita sudah mulai buka ya karena secara nasional kita sejak tanggal 20 dan Kota Banjar mulai hari ini kita buka kalau ada yang mau mengambil formulir pendaftaran Insya Allah kami setiap hari siap sedia untuk melayani Sampai apa Pak? pendaftaran ini? ya, pendaftaran ini kami diberikan waktu 15 hari ke depan dari hari ini jadi Insya Allah dua minggu ini kita akan maksimalkan untuk menjaring, merekrut baik itu kader internal dari partai maupun kader eksternal dari partai yang paling utama kita akan memiliki integritas ya dan tentunya berkerja-kerja, tentunya siap untuk berkomitmen memajukan Kota Banjar ke depan karena bagi kami seorang kepala daerah, seorang pemimpin itu harus betul-betul dibekali dengan ketakwaan pada Allah SWT dan juga menyayangi rakyatnya karena kami berprinsip bahwa doa Nabi itu adalah yang terbaik dalam salah satu doanya Nabi bersabda Allahumma la tusallit alayna man la yakhafuka walayya rahamuna ya Allah jangan pernah berikan kepada kami pemimpin yang tidak takut kepadamu artinya tidak takwa dan juga tidak menyayangi rakyatnya berarti syarat kepemimpinan yang ada di kami adalah memiliki ketakuan pada Allah SWT dan memiliki integritas komitmen menyayangi rakyatnya kata internal ada berapa yang diusung Pak? hari ini yang sudah siap-siap untuk mengambil formulir dari internal sudah ada satu dari eksternal kita dengarkan sudah ada tiga yang memendaftarkan mudah-mudahan lebih dari tiga pun kami akan terima dan kami akan sodorkan ke DPP untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon kepala daerah di Kota Banjar kapan itu uji? UKK dilakukan setelah kita siap membawa calon-calon yang sudah mengembalikan formulir jadi kalau calon-calon ini sudah dianggap cukup, sudah siap ya dua minggu ke depan kita bisa langsung menyodorkan ke DPP untuk dilakukan UKK Kota Banjar terkait dengan koalisi kami memang mendapatkan pesan dari pusat sebagai modal awal jadikan koalisi Pilpres sebagai modal awal tetapi tentunya kita terbuka dengan partai-partai yang lain karena kadang-kadang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung lokalitas Kota Banjar kita memiliki konstelasi yang tentunya berbeda dengan di pusat insya Allah kita siap untuk berkoalisi dengan siapa kalau tidak menutup dengan partai mana pun ya? ya, kami tidak menutup diri dengan partai mana pun ada maharnya? ya mahar, mahar mahar, mahar bisa menjadi presiden pun mohon maaf tanpa adanya transaksi seperti itu jadi tidak ada mahar-maharan di PKB demikian belum sampai mengerucut Pak untuk koalisi nanti sama siapa? ya, tadi sudah kami sampaikan terkait dengan koalisi kami masih terbuka dengan partai mana pun meski DPP memberikan sinyal agar menjadikan koalisi Pilpres menjadi modal awal ya, artinya modal awal ini ya, jangan ditinggalkan, jangan diabaikan itu, tetapi kami tetap membuka koalisi dengan yang lain siap oke, sip terima kasih Terima kasih.